Seperti inilah ujian praktek mahasiswa kelas Pestri di kampus Tristar, Institut Kaliwaron, Surabaya. Pada ujian hari ketiga, kelas Pestri Tristar, Institut Kaliwaron masih dengan tantangan yang sama, yaitu dengan adonan berlayar di padukan bahan lokal untuk memberi sentuhan rasa tradisional. Tiga mahasiswa yang menempuh ujian pada hari ini, Intan Nurhidaya dengan mengolah Ubi Ungu, Diska Almira membuat Puff Nusantara dengan paduan Urap-Urap Daun Kelor, dan selalu mempersembahkan semangki croissant with chicken oyster sauce. Dalam ujian kali ini, mahasiswa ditantang untuk mampu berkreasi memadukan kue modern dengan bahan lokal yang tradisional. Dengan campuran bahan lokal merupakan tantangan yang harus dilalui oleh para mahasiswa. Hari ini temanya masih tetap sama, adonan berlayar atau Pestri Tristar yang dipadukan dengan sitar rasa tradisional Indonesia dan ada beberapa bahan lokal yang harus dihasilkan ke dalam adonan. Ada semangki, kemudian biungu, dan juga daun kelon. Jadi masing-masing membuat satu produk itu, sehingga mereka bisa berkreasi dengan bahan lokal tujuannya. Harapan ke depan, ini rekan-rekan dan bahan lokal siswa bisa meningkatkan pengetahuan, latihannya, skill-nya, gula pembuatan arti-gulayar, terus juga menerangkan cinta rasa agro-guliner Indonesia. Setelah waktu yang gentungkan selesai, mereka mempresentasikan proses kreatif dalam mengolah karyanya kepada tiga chef penilai, yaitu chef Mario, chef Avi, dan chef Fitri. Tiga unsur kriteria penilaian yang dimilai adalah kreativitas, tekstur, dan rasa. Hari ini saya membuat pub, karena materinya adalah layar-layar. Saya dikasih tantangan untuk membuat pub dari bau-buan. Untuk pilihnya saya kasih urat-urat bau-buan, dan di adonan pubnya juga ada bau-buan. Ya, semoga dari tantangan ini, bau-buan kelor dari Surabaya juga bisa bikin produk yang benar-benar kan dari lapis mandi, dan sekarang itu juga kok. Nah, ada tertarik untuk belajar aneka pesteri tradisional dan modern? Silahkan datang langsung di Tristar Institut Kaliwarun, Surabaya.